Jalur Rempah Hal ini terlihat dari adanya dua pelabuhan besar di Pati yang berperan besar pada masa kejayaan perdagangan rempah Di antaranya Pelabuhan Juwana Pelabuhan ini menjadi salah satu titik pantai utara Jawa yang memiliki peran penting sebagai pusat perekonomian dan perniagaan di Pati Tempat ini sekaligus menjadi titik distribusi perdagangan beras dan galangan kapal terbaik yang selalu berkembang Selain itu, terdapat pelabuhan tayu yang menjadi titik transit dari Juwana ke Jepara Posisi Jepara yang dipandang sebagai tempat yang sangat strategis pasca kedatangan Belanda Akhirnya dikembangkan menjadi pos dagang Jejak jalur rempah di Pati masih bisa kita rasakan hingga hari ini dalam berbagai bentuk Tidak hanya dalam keragaman agama dan pluralisme yang tetap terjaga sebagai pengaruh perbedaan identitas para pedagang masa lampau Tetapi juga dalam bentuk kesenian Di antaranya ada ketoprak, wayang topeng sonian, dan wayang mandailing Khusus wayang mandailing, petunjukan tradisional ini merupakan petunjukan yang dipentaskan oleh orang Jawa, Tiongkok, Maghribi, dan Belanda Yang sekaligus menjadi tanda bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas Namun, meninggalkan jejak berupa multikulturalnya, kesenian yang hidup bersama masyarakatnya Terima kasih telah menonton!